Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya berpikir ini di bawah wajah dan kevanil dan kepanjuan Ini jelas Itu adalah madhab Ini saya bilang Itu dulu meramakan kontroversi Saya terang dan nonton ini Ini karena jadi isu di seluruh dunia Cara keyakinan yang sangat menyenangkan Bukan-bukan perilaku orang Indonesia Keyakinan yang sangat menyenangkan wajahnya Wajah yang kita ingin Ayo, saya tidak menyenangkan Ayo, awal, awal Oke kan Jadi lucu Makanya saya itu pernah survei Semua orang-orang alim ini Mereka tidak menyenangkan Indonesia itu ulama Itu prakteknya Itu intikal madhab Tapi tetap punya syafi'i Kalau orang-orang madhab syafi'i Wajah yang wajah itu Aorot kharijah sholat Jadi orang wajah itu tidak sholat Itu wajah itu tidak aorot Tapi di luar sholat Sehingga seharusnya Semua orang Indonesia Cadaran Mereka madhab itu Syafi'i Tapi prakteknya Semua ulama Indonesia itu Madhab itu khanafi'i Jadi Bojone, putri-putri ini Santri ini Sudah biasa Jilbaban biasa Wajahnya kita Ini itu Yang diikuti oleh Ahwalnya Ulama seluruh dunia Termasuk Imam Suyuti Nafsiri Ilama Duhar Al-Wajah 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 Sehingga untuk Wajah dan Siapapun Ini siapapun Boleh melihat Asal tidak takut Fitnah Tapi selama ini Orang-orang itu Salah pikir Kalau saya Alhamdulillah Saya salah Fitnah itu Aku Tidak Sampai Fitnah itu Ini Fitnah itu Fitnah itu Tidak Itu Tidak Tidak kalau terdengar oleh orang itu, ya mureng-mureng kan Allah, ya rari itu, mereka kawulannya, apa di sini? di sini tapi kancangan yang suka, ya fitnah, maritoma, arap, arap, di sini kancangan yang larat, memperbudak itu, hukum Quran, ada di sekolah yang ngomong ini wabalona humbilhasana tiwasayyia, wabalukum bisyari wal khairi fitnah tapi ngadepi orang ngapik, ya juga, ngadepi orang ngelak kita ketemu orang itu, terus sahwat dosa ditulis, ditulis, di sini dosa sahwat rohong ngayu baru rohong ngelak, 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 untungnya matuh orang, kok ngelak, kok nganti ngono itu apa, ya rari itu selama ini orang ngira, coba, nanti lak, wong wong ngira, anak kiai ngelak, kancangan yang suka, maritoma lak, kancangan yang larat, yang memperbudak, ya nganti rakobur ngurusi urusan itu, menti kompon tapi aku sering ada tokoh-tokoh di sini, orang malarat, gue makan, gue bujuan, kangen, itu mesti dikongkok tapi kalau begitu kita harus kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting tapi karena dia tokoh, ada mahasisori sikupen itu kriminal, kesehatan jadi aku kancernaan juga rawan tomar kalau orang mampu orang rawa tak, kita mampu kancernaan yang ngayu itu rawan ikhlas rawan milik yang dendam yang dikonek jug dan ikhlas kalau nih yang nyanyi langsung, es sahwat itu langsung karena saya kancernaan semua, terserah pengirang saya bisa ngayu dalam ke dalam terlalu dalam ke dalam karena maka mencari, saya masih mengimalkan saya tak bisa ngayu dari pengirang pasti terkenal mengayu gelem atau mengayu gelem tapi jangan saja ngatur, kalau mereka merasa melakukannya kalau mereka tidak mendengar, itu adalah manusia manusia itu berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal madhab dari apa? apa? tapi kalau cara madhab di timur tengah, di atas, di Arab Saudi, di Iran itu banyak cadar dan itu disepakati tapi setan itu tetap pintar kalau sering diceritaini polisi-polisi Arab Saudi itu orang nakal-nakal, itu lanang wedo itu cadar yang itu yang saya cadar terus nampak mobil bareng, padahal lanang wedo jadi itu polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan sampai ala Indonesia apa-apa gara-gara terbuka, lanang ketorong jadi sampai pacaran, malah rukin sampai praktek jadi sampai pacaran itu yang lanang yang saya cadar yang saya cadar terus nampak mobil bareng kan dikira sama-sama perempuan wah ya raro, ini juga ada yang tersewa apa walaupun saya sering menipu polisi jadi jangan kira cadaran itu solusi jadi orang pasti tidak terwok nakal yang tahu itu solusi jadi tidak tahu saya itu polisi Arab jadi orang-orang ketorong kan, boda-boda itu jadi polisi yang ingin mengatakan aturan walaupun jasa itu akhirnya jadi orang-orang yang berpikir kalau mereka berpikir, mereka berpikir, mereka berpikir mereka berpikir, mereka berpikir mereka berpikir, mereka berpikir soal keluarga anda belum melakukan sepenuhnya aku yakini aku adat Indonesia tapi juga pernah mengatakan hukum apa karena ada juga yang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat jadi akhirnya terus mengatakan tidak perlu apa jilgaban kan lebih parah lagi pernah dengar tahu sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu berpikir apa akhirnya membolehkan dari jilgaban jadi orang-orang itu berlebihan karena dalam konsensus sulama dulu itu yang diperkilafkan itu hanya wajah dengan apa Alkafan, tidak apa-apa kalau sampai rambut itu tidak ada satu pun ulama yang yang membolehkan soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja kadang senang tidak berpikir barangnya tapi juga menghukumnya lu senang bahkan menghukumnya lu benten hukum atau hukum senang tidak senang senang urusan nafsu misalnya dikirukhin senang di orang-orang itu beri orang mesti jawab orang tapi tidak tahu hukumnya tapi tidak tahu hukumnya tidak berpikir barangnya tidak berpikir barangnya tapi senang dikir barangnya ya senang menghukumnya ya repot lu hukum sampai senang itu benten cara kuala paham gak misalnya kalau saya jadi untuk korban ada orang yang suka senang korban sebagai nafsu senang untuk korban berarti tidak berpikir daging tapi sebagai hukum untuk ganjaran itu yang korban yang menemukan orang itu tapi ngomong orang untuk ganjaran sudah senang yang perkara ini untuk daging jadi ganjaran itu ganjaran itu yang korban atau yang ada yang menemukan korban untuk ganjaran yang ada dikirukhin yang korban untuk ganjaran paham terus ini ini jelas ya jadi tradisi di Indonesia atau sporo kia ini ada yang benar ketika tidak pakai cadar mereka ulama-ulama seluruh dunia pun mengambil konsensus dengan berkata yang berkata mereka mereka yang berkata sampai berkata di alam ke yang berkata dari fitnah yang berkata dan di pilih yang berkata karena pernyangkaan terjadi fitnah waru jika dan dintarceh obok kaul hasman korona nutup lil babi maring pintu fitnah tapi wonton pendapat sing darahnya wajah lah awrot mulanya kudutu ditutupi tapi wau nais ditutupi kabin wang nakal nakal tengah arapsau didihakali lalu ngewetoknya ngaguna pocah cagar terus lu bareng bareng wang nam juga boleh tiga pasangan nah ya repot dong aduh matanya wang nakal bisa repot walaunya dipenalan becek merudungnya sapa wang di khumur hina kelawan jilbabe wang wetok kabe ala juyubi hina ngatasi gulu gulune wang wetok yastur nanti gusin utupi sapa nisak harus usahin kira-pira kepala walaknak kala pira-pira gulu wasudur kala pira-pira dodo bila makoni iklan pira-pira jilbab jadi nak jilbaba ini ukurannya standar ideal ini kusirah gulu dodo kututu ya tapi saya jilbab gaul waduh matanya ngeros saya misalnya jilbabannya yang ada jilbab apa enggak jadi di sini tukungnya mau endas wes mordas dah sasirepat sementara juga orang india orang india itu malah parah menek orangnya jilbaban tapi udara itu ada tutupan itu malah berarti elek-elek hukum india elek-elek wong wong karwan kudu kan kalau malah ngisarin apa blok belah 2 rupiah ulama ini asalus gulik wih so sudah tengok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati